Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia akan mengembalikan Aturan Pencairan Dana Jaminan Hari Tua atau JHT ke aturan sebelumnya, Pemenaker No. 19 tahun 2015. Ini sekaligus membatalkan Pemenaker 2 tahun 2022 yang mesyaratkan JHT cair saat pekerja berusia 56 tahun meninggal dunia atau cacat tetap. Langkah tersebut seiring dengan perintah Presiden Jokowi. Sejatinya Pemenaker No. 2 tahun 2022 disiapkan untuk menggantikan Pemenaker No. 19 tahun 2015. Namun karena sudah dibatalkan, maka Aturan Pencairan JHT bakal dikembalikan ke aturan sebelumnya. Dalam aturan lama dijelaskan bahwa batas usia pensiun pekerja yang bisa mencairkan JHT tidak diatur. Berbeda dengan Pemenaker No. 2 tahun 2022 yang mengamanatkan pencairan manfaat usia pekerja yakni 56 tahun. Kemudian isi aturan lama juga menyebut bahwa pekerja yang mengundurkan diri atau resign bisa mencairkan JHT secara tunai. Dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri dikeluarkan oleh perusahaan. Hal itu berbeda dengan aturan baru yang memaksa pencairan JHT hanya bisa 30%-nya saja untuk keperluan rumah atau 10% untuk kebutuhan lain-lain setelah pekerja genap membayar iuran selama 10 tahun. Seperti diketahui, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menyatakan bakal mengembalikan aturan lama pencairan penuh JHT alias pekerja tak lagi harus menunggu genap usia 56 tahun. Ida menambahkan akan mempercepat proses revisi dan kini tengah aktif menyerap aspirasi dari kalangan buruh atau pekerja. Ia mengklaim kemenaker secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan KL terkait. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan subscribe sosial media Tribun Jateng!